Inilah kabar hari ini. Terima kasih untuk kerabat Sultraline yang masih setia. Sultraline untuk Indonesia. Dalam suasana yang bertepatan bulan Ramadan 1443 Hijriah tahun 2022, Wali Kota Kendari Haji Sulkarnen Kadir SEMA menjadi guru sehari mengajar para siswa di SMP Negeri Dua Kendari, Senin 12 April 2022 pagi. Ini kali kedua Wali Kota mengajar di Sekolah Menengah Pertama. Proses belajar kali ini diikuti sekitar 200 siswa-siswi yang diajar secara langsung oleh Wali Kota Kendari. Berbeda dari sekolah yang lain, proses pembelajaran di SMP Negeri Dua Kendari dilakukan bukan di luar kelas, melainkan di aula rapat guru. Mereka terlihat bersemangat dan begitu antusias mengikuti pengajaran tersebut. Dalam kesempatan itu, Wali Kota lebih mengajarkan kepada siswa untuk lebih berani tampil dan memiliki cita-cita di masa yang akan datang. Menurut Wali Kota, ini harus ditanamkan kepada siswa agar mereka mempunyai kepercayaan diri untuk lebih maju. Ia juga mengajarkan kepada siswa bagaimana doa dan harapan bisa terkabul dengan cara serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Sang Pemilik Alam Semesta. Karena kita bersedih, sempatnya akan terkabul walaupun lambat atau cepat. Oke, tepuk tangan buat teman-teman. Terima kasih. Ada empat poin penting agar doa bisa terkabul. Di antaranya, kuatkan keyakinan dalam hati, teguhkan pikiran, pentingnya menghadirkan kalimat atau kata positif, dan harus disertai dengan usaha. Seringkali ada di sekalian, anak-anak sekalian, doa yang kita panjatkan bukan tidak terkabul atau tidak diinginkan oleh Yang Maha Kuasa, tapi seringkali kita yang menyebabkan doa itu tidak beruntung. Makanya penting, sekali lagi, pastikan pikiran kita selaras dengan permintaan doa yang kita panjatkan. Usai mengajar, orang nomor satu kota kendari ini kemudian menyebabkan, sudah berkeluarga, berapa anak? Sehat ya? Semangat terus, insya Allah. Sudah berapa tahun di sini? Sehat selam ya. Usai mengajar, orang nomor satu kota kendari ini kemudian menyerahkan bantuan sembako kepada beberapa orang tua siswa dan tenaga honorer SMP Negeri Dua Kendari. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari, Makmur, mengatakan, program ini sangat luar biasa, karena wali kota bisa hadir di sekolah memberikan motivasi dan berbagi pengalaman kepada anak didik, agar ke depannya mereka bisa meraih cita-citanya. Kelihatan kendari ini menginspirasi wali kota mengajar, ini sungguh program yang luar biasa, di mana Bapak Wali Kota hadir secara langsung di sekolah, memberikan motivasi, menceritakan pengalaman, sehingga anak-anak kita harapkan, termotivasi dengan pengalaman-pengalaman baik yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota. Dan kita berharap anak-anak kita mengenal lebih jauh tentang profil wali kota Kendari dan juga bagaimana pengalaman-pengalaman pribadi beliau semasa menjalani pendidikan khususnya di sekolah dasar maupun juga di sekolah menengah pertama. Dan itu kita memanfaatkan dan kita harapkan anak-anak bisa memanfaatkan ini menjadi motivasi dan rujukan mereka dalam mencapai cita-citanya. Sementara itu, Kepala SMP Negeri Dua Kendari, Hajah Saimina mengatakan apa yang disampaikan wali kota Kendari kepada siswa sangat menarik dan menginspirasi dengan penyampaian kalimat-kalimat yang sederhana. Namun begitu mudah dicerna para siswa. Alhamdulillah, Alhamdulillah cukup menarik dan sangat menginspirasi. Dia memberikan motivasi kepada peserta ini di SMP Negeri Dua Kendari mendengar kalimat-kalimat yang sederhana dan sudah dicerna oleh para peserta didi. Dan seolah-olah mudah-mudahan dengan pendatang beliau di SMP Negeri Dua Kendari mengawal amin segar untuk SMP Negeri Dua Kendari ke depannya. Para siswa pun sangat senang dan bangga bisa diajar oleh wali kota Kendari. Apalagi momen ini begitu langka, mendapatkan motivasi dan inspirasi dari pemimpin yang menjadi idola mereka guna dalam meraih cita-cita ke depan. Wali kota mengajar adalah bentuk kepedulian Sulkar Nain Kadir SEMA terhadap dunia pendidikan. Apa yang diakini oleh umum bahwa pendidikan adalah alat untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia menguat dalam semangat program wali kota mengajar ala Sulkar Nain Kadir ini. Saya rasa senang dan bangga karena telah diajar oleh beliau yang punya waktu yang mepet. Menurut saya itu merupakan hal yang sangat baik dan bisa saya banggakan karena telah diajar oleh beliau. Bahwa hal yang kita lakukan itu harus baik, berdoa untuk melakukan kehendak, berbuat baik, berniat yang baik dalam segala hal yang akan kita lakukan. Dari Jasira, Sulawesi, Tenggara, Sultralen mengabarkan untuk Anda. SMP 2, kena! SMP 2, kena!